Isu melarat kian terlihat, siar ini pakai topi koyak hingga jual lemari murah di tengah isu kebang perutan. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Ini kembali menjadi pemberitaan kalau terciduk memakai topi koyak hingga isu terkait hidup melarat sang biduan makin tersiar. Siar ini diduga mengenakan topi koyak di acara konser besar yang ditontonnya bersama dengan Reino Barak padahal sebelumnya ia dikenal sebagai artis yang kerap bergaya mewah dan juga glamour. Hal ini tak ayal menjadi pemberitaan publik di tengah isu jika Siar ini dan Reino Barak sedang mengalami kebangkrutan usahanya. Dikutip hoax.id dari laman Instagram at jongliwillneverdai memperlihatkan percakapan admin akun gosip tersebut dengan salah seorang narasumber. Dalam tangkapan layar percakapan menyebut jika wanita diduga inces telah menjual lemari miliknya seharga 6 juta rupiah. Aku tanyakan masalah lemari benar atau tidak dijual? Katanya benar itu dijual dan udah laku 6 juta. Ujar narasumber tersebut. Ada yang aneh ketika wanita kelahiran Sukabumi 40 tahun ini menonton konser Gun & Rose pada beberapa waktu lalu. Dalam sebuah foto inces nampak mengenakan topi berwarna hitam. Namun ada yang aneh dalam foto tersebut diduga jika Siar ini memakai topi yang sudah koyak. Hal ini ternyata dari warna putih di topi yang dikenakannya. Topinya rompal lemur di mana yaitu topi isi caption dari foto tersebut. Gendati demikian ia dan suami belum memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Namun netizen terlihat sudah memenuhi kolom komentar dan memberikan pendapatnya terkait dengan hal tersebut. Lemarinya murah amat dih lemariku yang jelata saja 15 juta. Ada komentar salah seorang netizen. Sebenernya dia dinafkahi gak sih sama suaminya kok segitunya banget sampai jual-jualin barang. Pakaian pun seadanya gak kayak dulu. Komentar akun lainnya. Tunggu aja agak lama akan ada story penampakan ranjang dan lemari. Papar yang lain. Waktu zaman dulu masih pede Jaya pernah lihat dia runtur kamar. Dia deh kalau gak salah di TV. Kayaknya desain roomnya nos-nos gitu. Apa keungu-unguan gold apa gimana lupa gue. Masa laku aja ye yang mau beli perabotannya. Ujar netizen lainnya. Kayaknya gitu say kan dia punya banyak koleksi Hermes. Jual aja satu kan bisa buat bayar hutang sama kontrak rumah yang mayan mewah. Tandas netizen lain. Setelah hopes.id melakukan penelusuran di akun Instagram at fashion syarini. Diketahui bahwa topi tersebut. Merak Kemosabe seri Great Western in Black Custom. Yang harganya mencapai 11 juta rupiah. At princess syarini wiring at kemosabe1990. Great Western in Black Custom. 11 juta 368.500 IDR from at Kemosabe1990. Instagram direct message. Tulis akun at fashion syarini di kolom caption. Dugaan adanya pernikahan syarini dan rupiah kembali berjual di judia sosial. Selanjutnya akun Instagram yang kembali menonton mengenai pernikahan syarini yang syarini dan reino barat adalah Ad Chong Lee Will Never Die. Baru-baru ini akun tersebut mengunggah tangkapan layar chat yang membahas mengenai pernikahan settingan antara reino barat dan syarini. Tidak disebutkan dengan jelas chat tersebut dilakukan antara siapa dengan siapa, namun diduga salah satu yang adalah atin dari akun Instagram. Ad Chong Lee Will Never Die. Akun anonim dalam chat tersebut mengatakan pernikahan antara syarini dan reino barat 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 dan reino barat. Akun anonim itu menjelaskan karena pernikahannya adalah settingan maka dalam kesehariannya syarini dan reino menjalani kesehariannya sendiri-sendiri. Bahkan sendiri-sendiri aktifitas sepopnya sendiri, CRB juga jarang ngabarin katanya kalau bagi kerja, ungkap chat tersebut. Terkait dengan dugaan pernikahan settingan antara syarini dengan reino barat, mantan kesuap Dedy Corbuzier sudah pernah angkat suara pada tahun 2019 lalu. Dalam sebuah video Dedy Corbuzier, Ternyata membahas mengenai dugaan pernikahan settingan tersebut dengan mantan vokalis Dye, Angie. Video itu lalu diunggah di channel Youtube anime Mania Lover. Dalam video itu, Dedy Corbuzier seperti yakin betul kalau pernikahan syarini dan reino barat adalah settingan. Sementara Angie kebalikannya. Pernikahan mereka sudah jelas settingan, sekarang banyak artis yang menikah settingan. Buat menaikan popularitasnya, buatnya di job dan bayi endorse, kata Dedy Corbuzier. Yang ini orang suhudan, kata Angie membalas pernyataan Dedy Corbuzier. Buah gak suhudan, buah ngomong gini berdasarkan fakta yang buah dapat. Buah kenal syarini udah lama, kata Dedy lagi. Tak hanya itu, Dedy Corbuzier juga mengundi reino barat karena selalu mendekati artis untuk mendapatkan popularitas. Meski dirinya sudah kaya raya. Belum menikah dengan syarini, reino diketahui menjalin dengan asmara luna maya. Menurut Dedy, ini membuktikan kalau reino barat membutuhkan popularitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!